November 1947, Otoritas Pengadilan Internasional di Krakow, Polandia, menggelar serangkaian pengadilan untuk mengadili orang-orang yang dianggap berperan dalam pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi. 40 orang diseret dalam pengadilan tersebut. Dari 40 orang itu, 23 dijatuhi putusan hukuman gantung, 6 orang di penjara seumur hidup, 7 orang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, 10 orang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, 1 orang 5 tahun penjara, 1 orang 3 tahun penjara, dan 1 orang dibebaskan. Siapakah 1 orang anggota Nazi yang kejam dan biadab yang dibebaskan? Dan mengapa dia bisa dibebaskan? Ayo kita mulai. Kem konsentrasi Auschwitz adalah kem yang digunakan oleh Nazi selama masa Perang Dunia Kedua untuk tujuan kerja paksa, hukuman penjara, uji coba medis, dan pembunuhan besar-besaran. Kem-kem milik Nazi Jerman disebut membunuh hingga 5 juta manusia selama masa kejayaan Nazi. Orang-orang yang dikirim ke sini umumnya dari negara yang berhasil ditaklukan oleh Jerman. Mereka harus menjalani kerja paksa dengan aturan yang sangat ketat, kehidupan yang tidak sehat dan sebagian menjadi objek uji coba medis dan kimia. Sementara orang-orang tua dan orang yang dianggap lemah dan tidak berguna akan langsung dikirim ke kamar-kamar gas untuk diantarkan menemui ajal mereka. Joseph Mengele adalah orang yang disebut sebagai malaikat kematian pada saat itu. Dia yang memutuskan siapakah yang akan hidup dan siapakah yang akan ke kamar gas. Kem-kem ini berdiri selama beberapa tahun dan menewaskan jutaan orang, hingga pada akhirnya Perang Dunia Kedua sampai di babak akhir dan Jerman kalah. Tentara sekutu mulai membebaskan orang-orang di kem-kem penyiksaan dan wilayah-wilayah kekuasaan Jerman. Satu persatu orang-orang Nazi diburu dan dibawa ke pengadilan. Salah satu pengadilan yang digelar adalah pengadilan di Kreko, Polandia pada tahun 1947. 40 orang diseret dalam pengadilan tersebut. Dari 40 orang, tersebut ada satu orang yang dibebaskan dari segala macam hukuman. Dia adalah Hans Wilhelm Munch. Hans Wilhelm Munch adalah salah seorang dokter sekaligus perwira Nazi. Lahir pada 14 Mei 1911, dia belajar ilmu kedokteran di Universitas Dubingen dan Universitas Munich hingga mendapat gelar dokter pada tahun 1939. Pada masa mudanya, dia aktif mengikuti organisasi-organisasi sayap Nazi dan akhirnya bergabung dengan partai tersebut. Saat Perang Dunia II dimulai, dia direkrut untuk menjadi peneliti oleh Waffen SS, sebuah elit militer di Jerman pada waktu itu. Hingga akhirnya, dia dipindahkan untuk berdinas di Camp Auschwitz untuk melakukan seleksi siapa saja orang-orang yang akan melakukan kerja paksa, siapakah yang akan jadi bahan uji coba genetika dan siapa yang harus mati. Hans Wilhelm Munch merasa hal itu bertentangan dengan hatinya. Alih-alih melaksanakan perintah Nazi untuk melakukan uji coba dan menyeleksi manusia, Hans justru berusaha melindungi mereka dengan berpura-pura bahwa para tahanan belum siap untuk diuji coba dengan perlengkapan dan metode yang ada. Hans juga disebut enggan berpartisipasi dalam seleksi orang yang akan dibunuh di kamar-kamar gas beracun. Hans Wilhelm Munch melakukan dengan sukarela meskipun dia memikul tekanan dari tugasnya. Dengan caranya ini, Hans berhasil menyelamatkan nyawa orang-orang. Para tahanan yang menjadi saksi menyebut bahwa Hans Wilhelm Munch adalah satu-satunya orang baik di kamp pengasingan tersebut. Para tahanan juga menyebut bahwa Hans bahkan menyerahkan pistolnya kepada para tahanan saat Jerman hampir kalah perang. Hal ini tidak terduga sebelumnya. Kem konsentrasi yang harusnya menjadi neraka dan merupakan tempat paling mengerikan itu, ternyata masih menyipan orang baik yang mau melindungi manusia tanpa memandang kedudukan dan rasnya. Dari kesaksian-kesaksian tersebut, Hans akhirnya menjadi satu-satunya orang yang dibebaskan dari hukuman. Hal ini berdasarkan bukan hanya kebaikan hatinya, namun juga karena dia membawa beban berat bahkan ancaman resiko karena membelot dari perintah Nazi. Setelah pengadilan tersebut, Hans kembali ke Jerman. Dia menjadi dokter di pedesaan lagi dan mendapat beberapa gelar penghargaan atas hal yang dia lakukan. Hans Wilhelm Mönch melanjutkan hidupnya dan bahkan berteman dengan orang-orang yang dulu pernah menghuni Camp Auschwitz. Hans meninggal pada tahun 2001 di usianya yang ke-90 tahun. Hans Wilhelm Mönch adalah sedikit orang baik di tengah perang dunia yang berkecamuk serta kekejaman paham fasisme Nazi yang membawa korban jutaan manusia. Nah, itulah sedikit cerita tentang Hans Wilhelm Mönch. Bagaimana menurutmu tentang kebaikannya? Pastikan kalian subscribe juga channel ini agar kisah-kisah sejarah menarik yang ada di dunia bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah sebagai alternatif hiburanmu. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.